Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan 3 dibagi dengan 2x ditambah 3 ke ruas sebelah kiri. Sehingga pertidaksamaan yang kita punya akan menjadi 2 dibagi dengan x min 2 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2x ditambah dengan 3 harus lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan samakan penyebutnya sehingga akan menjadi 2 dikalikan dengan 2x ditambah dengan 3 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan x min 2 dibagi dengan x min 2 dikalikan dengan 2x ditambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 6 dibagi dengan x min 2 dikalikan dengan 2x ditambah dengan 3 harus lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan sehingga akan menjadi x ditambah dengan 12 dibagi dengan x min 2 dikalikan dengan 2x ditambah dengan 3 harus lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan mencari pembuat 0 pada pemilang dan pembuat 0 pada penyebutnya. Pembuat 0 pada pemilangnya adalah x sama dengan minus 12 sedangkan pembuat 0 pada penyebutnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 3 per 2. Setelah itu kita akan gambarkan pada sebuah garis bilangan. Di titik yang paling kiri ada titik x sama dengan minus 12 lalu dilanjutkan dengan titik x sama dengan minus 3 per 2 dan yang terakhir di sebelah paling kanan ada titik x sama dengan 2. Titik minus 12 menggunakan bulatan penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan sedangkan titik 2 dan titik minus 3 per 2 menggunakan bulatan kosong karena merupakan pembuat 0 pada penyebut. Setelah itu kita akan melakukan uji titik. Kita bisa gunakan titik x sama dengan 0. Jika kita substitusikan x sama dengan 0 ke pertidaksamaan yang kita punya maka hasilnya akan menjadi 0 ditambah dengan 12 dibagi dengan 0 dikurangi 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 3. Atau jika kita hitung maka hasilnya akan sama dengan minus 2. Lalu karena hasil yang didapat memiliki nilai negatif maka daerah yang memuat titik x sama dengan 0 akan kita berikan tanda negatif. Lalu karena faktornya hanya memiliki pangkat gansil yaitu pangkat 1 maka tandanya akan selang-seling sehingga daerah di sebelah kanan titik 2 akan memiliki tanda positif. Daerah di antara titik minus 12 dan minus 3 per 2 akan memiliki tanda positif. Dan yang terakhir daerah di sebelah kiri titik minus 12 akan memiliki tanda negatif. Lalu karena yang diminta pada soal adalah yang lebih besar sama dengan 0 maka kita akan memilih daerah yang memiliki tanda positif yaitu daerah di antara minus 12 dan minus 3 per 2 dan daerah di sebelah kanan titik 2. Atau kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan minus 12 dan x lebih kecil dari minus 3 per 2 atau x lebih besar dari 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.